Jangan lupa like, share, dan subscribe ya supaya diangkat dan rajatnya mengurus keabdi penjayaan hujan hombokan bangsa dikakil kehujanan dikakil 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 dari rajatnya untuk menjaga rohin ari duit na etna tinaroksokan dikenal rohin terus nondoi emang rohin tegaduh sapatu ari duit na hii ari duit na hii ari duit na hii Nenek Astrati kita robokan bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Satu, dua, tiga Robohan rumah dari Nenek Astrati dan Ananda yang merupakan anak yatim piatu telah dilaksanakan Terima kasih tujuan kebaikan rumah yatim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mati, nganti saha di rumah Nenek Astrati Sama, kita bingung Masa dan saya Masa, sampai tidur Tidakwarm Masawam Barang darmat Masa, saya masih pilihan itu batu ayah panggilan kulit ada yang menaun kuari mak aku kayaknya yang enggak bangun kemampuan ketunya masyarakat sebarang yang ditanya coba tempoh lemak Hai masyarakatnya Hai masyarakatnya gudang banyak ya Hai di Solo kenalan mak aku jangan bertempat di Desa Manglit Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandenglang Provinsi Banten tim relawan rumah yatim melaksanakan peletakan batu pertama rumah layak huni Nenek Asnati dan cucunya Rohim yang merupakan seorang anak yatim piatu dalam kegiatan tersebut letakan batu pertama dihadiri oleh pemerintah desa Manglit melalui sekretaris desa tokoh pemuda tokoh agama tokoh masyarakat dan polsek cibaliung Polres Pandenglang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tujuan kebaikan Alhamdulillah saat ini tanggal 7 Januari 2023 dan Insyaallah pada hari ini juga kita akan melaksanakan perubahan rumah dari Nenek Astati dan juga Ananda Rohim dan Insyaallah saat ini kami tim relawan rumah yatim dibantu oleh Bapak Menteri Mas dari Polsek Cibaliung dan juga masyarakat juga dari pemerintah desa Bismillahirrohmanirrohim satu dua tiga Alhamdulillahirrohim alamin perubahan rumah dari Nenek Astati dan Ananda Rohim yang merupakan anak yatim piatu telah dilaksanakan terima kasih tujuan kebaikan rumah yatim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan tersebut Bribka Selamat Selaku Babinkab Timmas Polsek Cibaliung Polres Pandenglang menyampaikan rasa terima kasih kepada rumah yatim Ya terima kasih banyak kepada rumah yayasan yatim saya sangat mengapresiasi tentang jalannya bagaimana kesulitan warga kami khususnya wilayah protek Cibaliung dalam membantu masyarakat yang sedikit banyaknya kekurangan justru dengan adanya rumah wadah yatim ini sedikit banyaknya bisa membantu masyarakat yang khususnya ada di Kecamatan Cibituk tepatnya di Desa Manglit bisa terrealisasi ini suatu anugerah yang mana dan hal ini bisa memfasilitasi dan bisa membidangi dalam pembangunan khususnya di daerah wilayah Kumpul Sekibaliung tepatnya di Kecamatan Cibituk dan Desa Manglit Pak dengan siapa namanya Pak? Yudi ya Ada yang bisa disampaikan untuk rumah yatim Pak terkait dengan pembangunan rumah layak ini untuk mengenai asnati ini? Saya selaku sekretaris desa mewakili kepala desa mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada rumah yatim yang telah melaksanakan pembangunan di Desa Manglit semoga menjadi jalan motivasi buat kami untuk lebih lihat dalam melaksanakan pembangunan terutama gotong royong bagi masyarakat Terima kasih Terima kasih Pak Pak Im gimana perasaannya? Sebentar lagi punya rumah bagus nih Senang gak? Terima kasih Alhamdulillah Tetap semangat sayang setelah sekolah dan juga sayang kepada denik Gimana perasaannya Pak? Ini sebentar lagi punya rumah layakku nih Pak Kambungahan 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 Atau adik mahaid Upamunya Tos beres di Hayang Jara katuan sehab dulu Kambungahan Hayang Kitu nada Salamatan Sakepul ke Kaya ayak ini tegak duk itu Kitu Tina kambungahan anak Nah rumah ke anak Alhamdulillah Semoga Anu ngajuk ke Nana Supaya diangkat darah jahat nakit Ngaduk Persihan Kebarukan anak Alhamdulillah Dari Biliksir Studio Channel Bangkumis Berbagi Neo TV Akan selalu hadir Untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa Yang terjadi di Pandenglang Banten Dan sekitarnya